Iya kadang-kadang ada sungguhnya itu tinggi banget kan gitu Karena bodinya di bawah Berarti yang ikut yang bodi Ikut yang bodi ya Kalau untuk level psikologi ikut yang atas Tetapi bukan langsung tiba-tiba yang atas Ada yang sebelah bawah lagi yang terdekat mana kita gunakan dulu Baru nanti yang atasnya gitu Maksudnya berarti ini kan yang paling siku yang atasnya Kalau tidak salah kalau kita baca ini berarti yang ini ya siku Maka selalu saya sampaikan juga Bagaimana cara kita mengatur dan mengendalikan lotnya Lot tidak harus sesuai dengan yang kita hitung Misalkan 0,5 Maksimumnya 0,5 dengan ketahanan 20 ribu misalnya Jadi tidak harus maksimum langsung 0,5 Kita bisa pecah 0,1 0,2 0,4 dan sebagainya Bahkan dalam kondisi terpaksa nanti kita bisa gunakan 1,0 Sangat bisa Dengan ketahanan ini Kemudian dengan leverage Satu berbanding 100 masih bisa Siku Tadi yang candle hijau itu Ini kan running sudah berjalan jam berapa ini Nah sudah setengah jam gitu ya siku Kalau kita lihat waktu sudah jalan separoh Kalau dia begini terus Itu nanti jadi prediksi enggak ya Aku jadi bingung juga dalam arti Prediksi apa? Istilahnya candle berikutnya itu siku Kan kita lihat Ini di bawah low-nya sudah di bawah Memang lagi berjalan kan siku ya Istilahnya Kalau sampai misalkan Dia nutupnya itu Setengah-setengah sumbunya gini siku Seperti sekarang layak nutupnya ya Close-nya Nah Apa yang harus kita lakukan Misalkan kita belum ada posisi Ya tunggu aja Ini masih yang seperti ini Baru petunjuk awal Mau naik tapi belum ada kekuatan disana Belum ada kekuatan buyer Mau naik aja Nanti bisa juga seperti ini Jadi kondisinya Bisa juga nanti seperti ini Ya kalau kita coba untuk gambarkan Jadi posisinya seperti ini Ya kita lihat Perhatikan kalau kita Mengamati dari sini Ini turun Kemudian Naik Kemudian turun lagi Kemudian ditutup di bawah Misalkan disitu Nah dia turun begini Misalkan disitu ya Ini akan turun lebih kuat lagi Kok bisa sih ibu? Ya karena ini trennya Kecenderungannya turun Dari lembahnya Kalau kita lihat Ini lembahnya Ya Lembahnya turun terus ya Puncaknya dulu Puncak turun Kita lihat puncak itu Bukan di sumbu ya Tapi di bodi ya Bukan di bodi Selama ini aku lihat di sumbu ya Salah berarti ya Salah bukan Sumbu itu kan batal Dia tidak jadi transaksi Yang jadi transaksi itu bodinya Kemudian yang bawah juga begitu Perhatikan sumbu yang bawah Bodinya Ini makin Makin menurun Nah ini Kalau kita tarik garis ya Pasti Garis tren turun Kalau kita tarik channel Begini Nah ini kecenderungannya kan Begini Nah kalau kita gambarkan secara Secara visual saja Naik Kemudian turun Kemudian naik lagi Kemudian Turun lagi Nah ini masih dalam jajaran Trend turun Begitu Masih di jajaran trend turun Nah Lihat high dan low nya Artinya sih Bu Itu diperkenankan gak Ada alasan gak Untuk kita entry Kalau kondisi seperti ini Kalau kondisi seperti ini Saya melihat Kalau di sebelah kiri Tidak ada Pokoknya tidak ada benturan Tidak masalah Kalau ada benturan begini Tetap hati-hati Di sini ada benturan Tetap hati-hati Lebih baik kita tunggu Nanti candle selanjutnya Biarkan dia naik lagi Kemudian Jadi ekor begini Tapi terbentuk Candle warna merah Baru kita masuk Di sana Kalau sekarang ini Posisinya ada Level di sebelah kiri ini Maka tetap Waspada Waspada ini Untuk kehati-hatian kita Meskipun Masih cenderung turun Tapi Ya namanya Kita kehati-hatian Daripada kita nunggu Floating kan Lebih baik Nunggu Nunggu kesempatan Nunggu peluang Iya Floating itu Yang bikin Apa ya Membuat kita menjadi Drop duluan Iya Ini perhatikan Selalu kita juga perhatikan Sumbu juga kita bisa lihat Sumbu juga kita bisa lihat Sumbunya juga Makin merendah Makin merendah Makin merendah Yang paling utama adalah Bodi Tetapi Sumbu juga Kita perhatikan Iya Kadang-kadang ada Sumbunya itu tinggi Banget kan Gitu Sumbu Iya Tapi bodinya di bawah Berarti yang ikut yang bodi Ikut yang bodi ya Kalau untuk level psikologi Ikut yang atas Tetapi Bukan langsung Tiba-tiba yang atas Ada yang sebelah Bawah lagi Yang terdekat Mana kita gunakan dulu Baru nanti yang atasnya Gitu Ini kan yang paling Sibu yang atasnya Kalau kita baca ini Berarti yang ini Contoh Misalkan dia naik Nanti jangan tiba-tiba Ngambil yang Yang di atas langsung Kita bisa tentukan Atau bisa tarik Yang dekat dulu Iya Maksud saya Sebelah candle-nya Nanti kita Ambil yang terdekat dulu Itu Baru nanti kita Menginjak disini Jangan tiba-tiba Kita mengambil Oh ini resistenya disini Oh iya betul memang Di atas itu memang betul Tidak ada salah Cuma Kita tidak dapat peluang Kita tidak dapat peluang lebih Karena kalau kita hitung Kalau kita ukur Ini di Di Jangka yang panjang Ini masih Kecil sebenarnya Cuma karena kita bermain Jangka pendek Maka kita Secara bertahap Mengambil yang terdekat Yang terdekat Yang terdekat Dengan tujuan nanti Minimal kita Meyakini Meyakini Kalau dia Kalau dia nanti Break out begini Berarti ada peluang Untuk naik lagi Ya Ada peluang untuk naik lagi Kalau nanti Break out lagi Berarti ada peluang Untuk naik lagi Ketika nanti Pas begini Nah kita ada Kehati-hatian disitu Ketika panjang Berbenturan dengan Level psikologi Kita lebih hati-hati Kita bisa menunggu Break out disana Atau ketika running Turun Tidak mampu Sudah membentuk Volume warna hijau Kita masuk Bay disana Atau misalkan Pas berada di resisten ini Mulai muncul Warna merah Nah kita nanti kan bisa Bisa Berpikir ulang Atau melakukan Satu analisa ulang Oh ini ada mulai Mulai berganti candle Warnanya mulai berganti Nanti kita lihat tekanannya Kita lihat Koreksinya Apa namanya Penolakannya Kemudian kalau kita sudah Kalau disini sudah mulai ada penguatan lagi Oh berarti Sekarang Fokus kita kesel lagi Begitu dan seterusnya Mana yang terdekat dari running Yang mulai mendominasi Mulai punya kekuatan Maka ikuti saja disitu Nah kalau seandainya yang tadi Hijau yang pertama ini Ternyata dia naik-naik Kalau tinggalkan sumbu Terus dia close-nya dibawa Di bawah Psikologi yang pertama ini Resisten yang pertama ini Ya berarti tunggu dulu Berarti masih belum Masih ada tinggalkan sumbu kan Otomatis Ditolak sama seller Berarti ya kita sabar lagi Masih harus bersabar lagi Menunggu peluang lagi Kalau kita Mengikuti Strukturnya disana Ya kalau sudah yakin Ada penolakan ke bawah Penolakan ke bawah lagi Baru masuk disana Yang terpenting Ketika mau entry Dasarnya minimal dua Jangan hanya satu Kalau misalkan menggunakan reguler Ini misalkan mau turun Satu dia Paling tidak Karena disini level psikologi Satu break out Ya Atau sebelum break out Misalnya Ini ke atas Naik dulu Kuat sekali Sudah jadi ekor Ini kemudian masuk disana Ini adalah tiger Ketika kita Running Nah kalau secara Regular Maka ini tunggu warna Hijau dulu yang break out Baru kita ambil posisi disini Ya Sellnya disini Ini misalkan warna Bukan hijau ya Warna merah Maksud saya Warna merah Jadi merah ini Memakan habis hijau Kita masuknya disini Kalau coba-coba Kemarin tuh Seperti kayak gini ya Sipu ya Kadang-kadang dia Bebalik lagi Siap Yang terpenting Satu Meskipun dia break out Dilihat sebelah kiri Kalau sebelah kiri Ada banyak penolakan Maka kita tunggu lagi Nah Emang begitu Tunggu lagi berarti ya Tunggu lagi Tunggu lagi Apalagi kalau pergerakan Lambat begini Kita gak bisa masuk Dengan running Kemudian Kalau kita masuk Dengan reguler Juga ada benturan Akhirnya Membuat kita Tidak bisa Berkutik gitu loh Nah terkadang Itu yang mendorong kita Untuk mencoba Mengotak atik Artinya Melegalkan Yang belum seharusnya Kita Entry disitu Mendorong Untuk Meyakinkan Oh ini sudah saatnya Sudah saatnya Karena kecapean Nunggu Kecapean nunggu Begitu Putus asa Maka saya selalu Sampaikan Kalau sudah Tidak ketemu Tutup Sudah Select Selesai Kita Aktivitas lain Nanti ada waktu Satu jam lagi Kita bisa Lihat lagi Atau ada waktu Setengah jam lagi Kita lihat Ada waktu Kita lihat Kalau di hp kan Gampang Tidak membuka Power Tidak membuka Program Tinggal Tinggal di klik Aja Yang penting Ada Apa namanya Internetnya Kemudian Aplikasi Tidak pernah Dihapus Tidak pernah Ditutup Ya sudah Tinggal Kita Lihat langsung Otomatis Nanti Jalan di sana Ada lagi Yang Mau ditanyakan Ya paling tidak Seperti itu Jadi step Stepnya Langkah demi Langkahnya Ya paling Tidak Harus Dipahami Yang pertama Bagaimana Dia terbentuknya Bagaimana Candle terakhir Itu terbentuk Kemudian Dampaknya Terhadap Candle sebelumnya Seperti apa Candle terakhir Terbentuk Dampak Terhadap Candle Terhadap Jajaran Sebelumnya Bagaimana Kalau kita Tertutup Seperti ini Ini tidak Berdampak Terhadap Bayer Karena memang Kecil Sekali Ya naiknya pun Tidak menyelesaikan Masalah Di atas Ada jajaran Yang turun Selalu ke bawah Ya Kalau kita Lihat juga Dari sini Dari sebelumnya Tinggi Kemudian Di sini Rendah Kemudian Merendah terus Meskipun Ini warna hijau Tadi merendah Sama Jadi fokus Kita tetap Sell Tetapi Menunggu Sampai Betul-betul Hijau ini Habis Atau Setidaknya Dimakan Selesai oleh Seller Kalau kita Mau sell Kalau kita Mau buy Belum ada Data tambahan Belum ada Artinya Konfirmator lagi Karena ini Masih sendirian Tidak cukup Kuat untuk Melawan Yang sekian Banyak Itu Kira-kira Biar nanti Lebih hati-hati Lagi Yang paling penting Kemarin Kita sudah Diulang-ulang Bahkan Kalau kelas Di malam hari Kita selalu Sampaikan Berulang-ulang Candlestick Kuasai Atau Sain Candlestick Ini Polanya Atau Persatuan Soal Bodinya Sama Subuh Atau Soal Yang tadi Sipu Ajarin Soal Apa Ada Karakter Kemudian Disitu Ada Strukturnya Kemudian Bagaimana Disitu Nanti Ada Menunjukkan Galok Kita Memahami Polanya Kita Lihat Polanya Tapi Yang paling Penting Karakternya Kemudian Strukturnya Bagaimana Kemudian Dampaknya Bagaimana Jadi Candle Ini Tidak Harus Pola Candle Tapi Karakternya Karakternya Apa tadi Ini Panjang Ini Panjang Ini Mulai Kecil Artinya Bodi Mulai Berkurang Berarti Bayer Mulai Lemah Berarti Baca Karakternya Itu Susunan Susunan Termasuk Susunannya Termasuk Sendirianya Yang Sendirianya Ini Misalkan Ada Ekornya Ini Juga Pengaruh Ada Ekornya Di Atas Bawah Posisinya Bagaimana Kita Lihat Di Sana Dia Pernah Menekan Sampai Disini Berarti Punya Seller Ini Seller Sudah Pernah Sampai Disini Kemudian Di Atas Ada Penolakan Berarti Penolakan Seller Lagi Ditutup Warna Hijau Misalkan Berarti Masih ada Masih ada Kekuatan Bayer Tapi Dilihat Strukturnya Kalau Strukturnya Hijau Tebal Ini Kecil Berarti Ini Mulai Lemah Bayernya Minimal Dia akan Berusaha Untuk Kembali Menekan Lagi Sejauh Ini Minimal Sejauh Yang Dia Pernah Lewati Biasanya Kalau Seperti Ini Dia Tekanannya Kuat Asalkan Sebelumnya Dia Panjang Sebelumnya Dia Strukturnya Terbentuk Dan Bentuknya Makin Melemah Bodinya Makin Mengecil Bodinya Makin Mengecil Ada Sumbuh Yang Makin Panjang Sumbuh Yang Atas Sama Bawah Ini Kalau Atas Anda Dia Pernah Capai Bayar Pernah Capai Titik Tersebut Titik Tertentu Harga Tertentu Yang Tumbuh Bawah Seller Mencapai Harga Titik Tertentu Itu Dilihat Panjang Yang Mana Lebih Besar Atau Panjang Yang Bawah Lebih Besar Itu Pengaruh Kita Lihat Di Sama Tetap Kita Lihat Pengaruh Atas Maupun Bawah Itu Tetap Ada Pengaruh Nah Contoh Sekarang Yang Yang Paling Dekat Saya Coba Contohkan Yang Disini Ini Pergerakan Naiknya Kuat Dari Sini Yang Terdekat Sudah Kita Jangan Jangan Melihat Terlalu Jauh Disini Yang Terpenting Ini Mau Naik Kemudian Yang Paling Dekat Dari Misalkan Ini Yang Terakhir Yang Terakhir Warna Merah Ini Misalkan Saya Kasih Highlight Ini Contoh Misalkan Yang Terakhir Warna Merah Ini Contohnya Terakhir Warna Merah Jadi Kita Ijo Ini Belum Tampak Belum Muncul Misalnya Yang Terakhir Warna Merah Ini Nah Yang Kita Baca Bagaimana Struktur Sebelumnya Oh Struktur Sebelumnya Ini Bayer Mendominasi Bayer Dari Mulai Hijau Kecil Menjadi Tebal Tapi Diingat Mulai Ada Penolakan Meskipun Tidak Panjang Perhatikan Kemudian Tebal Lagi Artinya Masih Kuat Lagi Tapi Diingat Ekornya Makin Panjang Makin Panjang Dari Sebelumnya Kemudian Perhatikan Lagi Ini Kan Kuat Ini Kuat Ini Masih Kuat Lagi Jangan Dilihat Ini Merah Bukan Ini Awalnya Kuat Bahkan Lebih Kuat Dari Ini Awalnya Hijau Bahkan Lebih Kuat Dari Bodinya Tetapi Ternyata Penolakannya Jauh Lebih Kuat Penolakan Seller Ini Jauh Lebih Kuat Kalau Kita Bandingkan Dari Pertama Menuju Kedua Penolakan Seller Makin Kuat Kedua Menjadi Ketiga Penolakan Seller Jauh Lebih Kuat Nah Ini Harus Kita Kumpulkan Data Seperti Ini Minimal Yang Ada Di Dalam Kepala Kita Minimal Yang Sudah Tersisih Dalam Benak Kita Hati Hati Bayer Sudah Mulai Melemah Disana Bayer Sudah Mulai Melemah Bukan Berarti Kalau Melemah Langsung Tiba Tiba Sell Bukan Maka Kalau Ini Kita Berpodoman Pada Pola Candle Ini Sell Karena Ini Pola Candle Pembalikan Ini Namanya Shooting Star Atau Boji Misalkan Kalau Ini Kecil Sehingga Berpeluang Untuk Turun Tetapi Tanpa Melihat Ini Sebagai Pola Candle Pun Kalau Kita Melihat Strukturnya Karakternya Ini Sudah Ketemu Dari Tiga Ini Berarti Bayer Sudah Mulai Lemah Dan Seller Sudah Muncul Tampak Wujudnya Disini Mindset Kita Yang Kita Harus Siapkan Adalah Sell Mindset Kita Harus Siapkan Adalah Sell Jadi Untuk Kita Menemukan Seperti Ini Maka Harus Ancang Bahasanya Persiapan Untuk Kita Sell Apakah Bisa Disini Ya Kalau Kita Terbiasa Tidak Masalah Yang Terpenting Terbiasa Biasa Melakukan Satu Recovery Tidak Masalah Tetapi Misalkan Kita Masih Ragu Ya Tentu Kita Tunggu Satu Konfirmator Lagi Konfirmator Apa Kalau Bisa Warna Merah Kalau Bisa Warna Merah Atau Kita Baca Karakteristik Candle Berikutnya Nah Sekarang Begini Perhatikan Ketika Ini Berganti Candle Yang Pertama Dia Adalah Turun Dulu Nah Sekarang Perhatikan Awalnya Dia Sampai Disini Ya Awalnya Seller Sampai Disitu Berikutnya Menekan Lagi Di Bawah Lagi Artinya Apa Artinya Seller Punya Kekuatan Yang Lebih Besar Ya Setidaknya Sudah Lebih Besar Dari Sebelumnya Kalau Sebelumnya Baru Menekan Menekan Kecil Tapi Ini Sudah Lebih Panjang Meskipun Pada Akhirnya Ditutup Dengan Bayer Tapi Diingat Bayer Ini Masih Jauh Di Bawahnya Psikologi Masih Di Bawahnya Sebelumnya Bahkan Lebih Bawah Dari Yang Ini Nah Lebih Bawah Dari Situ Maka Kita Tetap Fokus Kita Sel Dengan Tetap Melihat Trigger Yang Paling Kita Anggap Sebagai Valid Ya Anggap Sebagai Trigger Yang Tepat Atau Posisi Yang Tepat Untuk Kita Entry Yang Pasti Ada Penolakan Ada Tekanan Seller Bayer Mencoba Naik Tapi Tidak Mampu Lagi Meskipun Ini Berubah Menjadi Warna Tebal Tapi Di 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 Batas Maksimum Dia Naik Disini Ditolak Jangankan Di Atas Disini Tidak Mampu Maka Tetap Fokus Kita Tetap Sell Hanya Saja Biarkan Kita Menunggu Sampai Seller Betul Muncul Nah Ini Perhatikan Ini Mencoba Naik Lagi Tapi Ditolak Lagi Bahkan Seller Yang Mendominasi Disini Nah Ini Candle Candle Ini Yang Ini Candle Yang Pas Persis namanya bintang candle bintang yang di puncak itu yang mengindikasikan pembalikan yang yang luar biasa ketika di puncak kemudian dia terbentuk doji atau bintang atau candle yang bingung disitu Hai candle bingung itu apa candle bingung itu posisi naik dan turun dia hampir sama bodinya hampir di tengah-tengah itu namanya bingung tetapi posisinya dia lebih cenderung ke seller tapi cenderung ke seller ya ke cenderung saya bukan ke buyer sehingga kalau kita lihat karakternya ini buyer betul-betul sudah berat untuk naiknya maka inilah yang menjadi trigger kita untuk kita mulai enti di sana tetapi bukan berarti langsung kita begitu ganti candle langsung entry sell yaitu nanti juga kurang kuat ya kuatnya kapan ketika kita entry ketika dia naik lagi sudah betul-betul tidak mampu ya sudah betul-betul tidak mampu kemudian mulai turun lagi mulai turun lagi perhatikan waktunya kembali lagi perhatikan waktunya artinya kalau sudah naik sudah tidak mampu kekuatannya sudah berat lagi bayarnya dan ditolak oleh seller maka disinilah kemampuan untuk lebih kuat sellernya ya kita bisa ngomong bukan berarti yang history bukan bahkan yang belum terjadi pun kita bisa proyeksikan bisa istilahnya rabah dengan dengan metode karakteristik candle begini yang tadi juga demikian yang perhatikan yang yang tadi yang tadi ini perhatikan ketika dia naik posisinya masih di bawahnya levelnya masih di bawahnya Hai ya yang tadi kita sampaikan tadi posisinya masih di bawahnya walaupun tadi berakhir dengan hijau tidak menyelesaikan masalah masih berada di level barisan turun gitu ya kalau tadi tadi udah hijau ya sudah sibuk ya Iya sudah hijau tapi memang berat jadi sumbunya berat sumbunya naiknya berat bahkan tadi terkunci lama separuh lama sekolah bahkan saya sampaikan kalau ditutup warna hijau pun tidak menyelesaikan masalahnya tidak menjadikan bayar itu lebih kuat bisa saja nanti setelah ini akan turun itu lebih kuat lagi ya tapi di eh dipolai tuh naik turun lagi naik lagi turun lagi begitu begini kalau nanti naik lagi koreksi lagi dan koreksinya masih dalam eh bar turun atau dalam baris turun ya dia akan lagi lebih kuat lagi nanti turunnya lebih kuat lagi tapi kalau seandainya sumbunya itu sejajar dengan resisten yang pertama itu sih bu resisten yang di atas yang mana ini yang yang ini yang yang lagi running ini ternyata dia pernah capai ke resisten atas yang disini yang ini garis ini apa yang di atasnya ini ini sampai ini ini ya baru dia ya baru dia ninggalkan sumbunya artinya lebih kuat lagi ya turun ya artinya lebih tinggi lagi akan lebih kuat lagi tekanannya lebih kuat tekanan lebih kuat tekan sailor nya itu lebih kuat lagi artinya itu sudah confirm pasti dia kemungkinan kebanyakan arturuh banyakan akan turunnya karena tekanannya lebih kuat tekanan lebih kuat itu mengedikasikan dia pasti punya kekuatan lebih begitu dari sailor ya dari sailor ya ya termasuk yang ini misalkan ya saya coba ganti yang ini yang sekarang di sini Hai perhatikan yang dominan hijau 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 tebal 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 kemudian mulai digerokoti di sini ya mulai berat naiknya jadi warna merah artinya sudah mulai melemah seller sudah mulai bayar sudah mulai mulai eh kehilangan kekuatan karena mulai diganti oleh warna merah bahkan dia menekan sampai di sini ini menekan sampai di sini iya kemudian ganti candle mencoba naik lagi mencoba naik lagi perhatikan mencoba naik lagi meskipun dia lebih tinggi tetapi ditekan oleh disolak oleh seller lagi ditutup dengan warna merah itu warna merah lagi apa yang terjadi seperti ini Apakah ini penolakan seller betul ini penolakan seller yang kuat betul penolakan seller yang kuat misalnya kondisi seperti ini Nah apa yang harus kita lakukan Apakah kita harus Entry sell ataukah kita masih nunggu ya ya kalau kita menjadikan ini misalkan sebagai satu triggernya kita sudah yakin ini triggernya bakal turun ya tidak masalah kita berarti entry di sini sell misalnya ini terlanjur misalkan ini sell ya tidak masalah contoh misalkan kita sudah menganggap ini sebagai konfirmatornya ya meskipun banyak penolakan di sebelah kirinya banyak penolakan ya meskipun berada di atas atau di bawah kalau kita banyak di sebelah kiri banyak penolakan tetap waspadah dan hati-hati penolakan yang panjang-panjang bahkan yang sering ditolak ini kan banyak ditolak ini banyak tidak sekali ditolak artinya lebih hati-hati tetapi saya tidak mau mungkin teman-teman juga tidak sampai sedetail itu misalnya dan menganggap ini sebagai konfirmator ya enggak masalah ini sebagai konfirmatornya maka kita ambil kita ambil posisi sell di sini nah sekarang bagaimana kita menentukan titik resikonya ketika ini berbalik yang pertama dilakukan adalah membatasi kerugian dimana disitu di sebelah kiri ada penolakan ya di sini yang paling dekat sini kenapa enggak ambil di sini kenapa enggak ambil yang di yang paling dekat di sini ya ini berapa kita kalau naruh jangan terlalu dekat kalau terlalu dekat yang nanti sampai putih rambut kita yang enggak ketemu nanti rugi terus kita nanti ini cuma 100 di emas ini beda-beda di euro ya maka tentukan yang realistis juga yang masih wajar di emas yang terdekat 400-500 ya yang terdekat di sini yang terdekat di sini maka kita bisa taruh di sini sebagai area atau di dinaikkan sedikit dari situ ya kita ukur coba misalkan dari sini 400 sekian sampai 500 boleh sehingga ini bisa taruh di situ SL untuk batasan rugi kita bukan berarti kita nanti menunggu sampai terjemput tidak dalam kondisi terpaksa itu misalkan nanti kita sampai terjemput ya itulah kerugian kita sudah kita alokasikan dana kita biar kita tidak tambah parah nanti kalaupun rugi ya paling 500 tadi 500 kali lot kita kalau kita satu berarti 500 dolar tapi kalau lot satu sampai bergerak sekian kita biarkan konyol nanti ya kecuali ketahanan kita ratusan ribu kalau ketahanan kita kecil lotnya besar ya harus betul-betul harus betul-betul harus sikap harus bergerak bergerak dengan cepat ya contoh misalkan ini tadi sel ternyata begitu ini kita masuk ternyata naik iya apakah kita kan disini bukan karena ini masih di area di area ujung masih psikologinya masih aman disini kita bisa toleransikan sampai disini artinya kita masih eh amankan saja masih kita masih toleransi masih dibiarkan tidak dilakukan apa-apa karena masih kecil kalau kita bergerak sampai ujung ini masih masih sekitar 180-an ya tapi kan deg-degan nah karena itulah dilatih dilatih sampai sejauh mana kita bisa mentoleransikan sejauh mana kita nanti kondisi terpaksa kita lakukan recovery gitu ternyata begitu dua ini sudah mulai berjajar nah dua berjajar tetap hati-hati tetapi santai aja dulu ketika masih masih belum melebihi disini artinya sungguhnya itu sudah hampir mendekati tapi masih ya tapi masih di bawah ini masih masih berpeluang dua-duanya begitu masih berpotensi untuk diturun lagi tetapi karena persis di ujung ini ya tetap dua-duanya harus kita siapin kalau naik bagaimana kalau turun bagaimana ya yang paling penting adalah melawan yang paling penting adalah kalau ini betul-betul bertolak belakang dari entry kita nah sekarang begitu ganti candle naik naik nah ketika naik ini kita lihat waktunya kita lihat tekanannya kalau misalnya ini naiknya kuat tekanannya kuat jamnya sudah bukan jam awal ya kita bisa manfaatkan disini misalkan pas naik kita entry posisi sel lagi ketika turun kita ambil posisi lebih aman biasanya begitu kalau kita punya sel kita tunggu dia kuat kemudian ada koreksi kita masuk baik tetapi diingat di sebelah kiri juga enggak ada level psikologi disana atur jaraknya kalau koreksi jangan terlalu dekat dengan disitu atau misalkan dia koreksi kemudian kita ngambil baik misalkan hati-hati kalau dekat dengan level psikologi itu kalau kita enggak cukup ruang tidak cukup jarak untuk kita ambil profit maka jangan melawan jangan melawan dengan baik karena di puncak-puncak begini membahayakan atur sedemikian rupa jaraknya ini supaya ada space kalau kita ngambil peluang untuk profitnya ya misalkan segini boleh kalau ini pas naik dan koreksi kita ngambil posisi baik dengan cepat tentunya harus dengan cepat kalau misalnya ternyata kita bisa kita belum close ya masih posisi masih dua-duanya running misalkan ketika ini disini ya kita mengambil posisi baik misalnya katakanlah disini baik dengan lo berapa ya ini ya misalkan ini satu katakanlah misalnya ya ini contoh kemudian yang dibawah tadi ini contohnya lu 0,5 misalnya ini misalkan 0,5 disana kemudian ketika naik ketika turun ada koreksi posisi kita ambil posisi baik kemudian ketika kita naik tidak perlu menunggu ini menjadi plus yang terpenting ada pengurangan dari korek dari rugi kita yang penting ada pengurangan rugi kita ya atau juga misalkan awalnya kelihatan lima menit seperti apa kalau kuat-kuat terus naik kuatnya sampai dimana kira-kira sampai dia tidak mampu dan mulai turun mulai turun mulai turun meskipun kita punya disini hati-hati kalau ketika nanti dia berat untuk naiknya yang terpenting kita tetap perhatikan yang lot besarnya dia bergerak kemana ini yang pasarnya bergerak kemana kuatnya kemana selalu perhatikan jarak antara kita entry dengan runningnya harus kita perhatikan lot yang besar ini sudah percaya kalau nanti turun kuat pun tidak bakalan habis karena masih ada bayar ada seller disini jadi yang kita yang kita nanti rugi adalah setengah lot setengah saja kalau ini kuat turun kalau ini kuat naik berarti kita nama untuk maka ketika mulai bergerak misalkan ini sudah terbentuk kita belum sempat close yang yang pertama ini yang yang merah ini dari sini kan kita bisa langsung melakukan satu evaluasi melakukan satu analisa ulang kita identifikasi lagi karakternya begitu jadi jangan buru-buru ketika kita belum menemukan titik terangnya nah yang kita lakukan disini by ini misalkan ragu kita bisa hapus semua separuh kita bisa close setengahnya rugi setengah jadi lot 0,5 nya kita close tinggal lot 0,5 sehingga ngelock buy sell nya sama 0,5 0,5 sama kalau kita belum menemukan titik terangnya titik terang yang saya maksud adalah petunjuk dari candle itu tapi kalau sudah terbentuk seperti ini ini sudah meyakinkan kita bahwa seller betul-betul kuat buyer sudah tidak mampu lagi ya buyer sudah tidak mampu lagi artinya biar kita lebih tenang juga jangan buru-buru cut loss nya cut loss jangan buru-buru ketika masih belum jelas kecuali lot nya besar dan ketahanan kecil ya lot satu ini kalau ketahanan besar masih belum masih belum besar kalau ketahanan kecil baru baru lot besar itu ini mengindikasikan karakter ini sudah memberikan informasi pada kita bahwa tekanan seller kuat disitu dan terakhir ini tetap menjadi level psikologi yang ini ini yang kuning ini jadi ini memang harus banyak dilatih harus banyak kita mencoba untuk menahan kemudian mempunyai bermain dengan angka sambil melihat petunjuk yang lebih jelas di sana ya yang penting tidak melewati terlalu jauh diripakan tidak akan habis ada dua-dua ini turun sampai turun misalkan turun katakanlah turun maksimal sampai di disini misalnya ini tidak akan habis modal kita kok ya paling maksimum berapa ini 500 500 itu kali satu lot berarti 544 kemudian dikurangi dengan 178 berarti berarti berapa ini 17 178 dibagi dua apa ini kurangi masih ada sekitar kita ruginya sekitar 400 ya 400-an 400-an ya ya itu kondisi terburuk ya kondisi terburuk kalau berbalik walaupun berbalik dan kita biarkan misalkan begitu tapi kan kita sudah simulasikan di awal kita sudah lihat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati